Intro Komisi 4 DPRD Kabupaten Kampar Baru-baru ini menggelar rapat dengar pendapat Bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Kampar Rapat dengar pendapat ini merupakan tindak lanjut Dari sidak yang dilakukan Komisi 4 beberapa hari lalu Ke lokasi proyek pembangunan Taman Kota Bangkinang Menindaklanjuti hasil temuan Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Sarsidak yang dilakukan ke lokasi proyek pembangunan Taman Kota Bangkinang Jumat sore Komisi 4 DPRD Kampar memanggil Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Kampar Untuk hadir dalam rapat dengar pendapat Bersama Komisi 4 Rapat dengar pendapat ini selain dihadiri langsung koordinator Komisi 4 DPRD Kampar Repol Juga dihadiri anggota Komisi 4 dari lintas fraksi yang ada Ketua Komisi 4 DPRD Kampar Ramlan saat membuka rapat dengan pendapat ini Menyampaikan kepada pihak yang hadir khususnya Dinas Terkait Untuk bersama-sama menuruskan niat agar proyek pembangunan Taman Kota Bangkinang ini Dapat dituntaskan dengan baik Jangan seperti sebelumnya yang sempat pembangunannya mangkrak Dan khusus kepada Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi penanggung jawab dari pelaksanaan proyek ini Agar betul-betul mengawasi pengerjaan proyek yang dilakukan oleh kontraktor tersebut Pemasalah tidak pemasalah Namanya tertunda Proyek ini tertunda Jadi yang ingin saya tanyakan dan teman-teman tanyakan Mungkin di masing-masing benak teman-teman ini ada berbagai hal Dan yang sekarang ada di benak saya Saya hanya ingin mempertanyakan Bagaimana kronologi sampai proyek ini terputus Dari anggaran 5,4 Tapi tidak bisa terrealisasi sampai selesai Sehingga putus di tengah jalan Dan sekarang dilanjutkan oleh LGLH Dengan sisa anggaran yang bisa diperjakan Sedangkan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Kampar Kalisman menyampaikan Memang ia akui bahwa dalam pembangunan Taman Kota Bangkinang ini Telah terjadi pemutusan kontrak Yang membuat pembangunan Taman Kota Bangkinang ini menjadi mangkrak Hal ini terpaksa pihaknya lakukan karena pihak kontraktor sendiri Tidak mampu lagi untuk menuntaskan pengerjaannya Dengan sisa waktu kerja Meskipun demikian dalam pembayarannya sendiri Pihak menyesuaikan dengan bobot kerja yang telah dituntaskan oleh pihak kontraktor Jadi perlu kami sampaikan disini bahwa Dinas Perkin terbentuk 2017 Jadi salah satu kegiatannya adalah LTH itu Jadi dalam penyusunan anggaran Saya selaku Kepala Dinas Tetap melakukan koordinasi Men-expose lah Apa-apa program-program yang akan kita tanggarkan Jadi seperti yang pada saya sampaikan Sebenarnya Besarlan itu relatif Besarlan itu relatif Perlu saya sampaikan disini bahwa Luasan taman kota itu Lebih kurang 1,8 hektare Jadi berdua hektare Sampai dua hektare Jadi anggaran 5 miliar itu Kalau dibagi per meternya 300 ribu per meter Jadi dari sudut anang kejauan kita ini Dua jalan tol Sampai dua triliun Jadi itu mungkin saya luruskan dulu Jadi itu pertama Jadi luasan taman itu adalah Dua hektare Hampir dua hektare Dan anggaran yang kita Rencanakan itu 300 ribu per meter Itu dulu Jadi jangan kita Wah ini anggaran besar ya kan Kemudian Terhadap rencana perkitung Saya selalu berdinas Bersama konsultan Kemudian KPA KPA Dan kita ekspos dua kali Kita ekspos dua kali Ke seluruh beberapa KPD terkait Masuk DILHA DISCO DILPA SEDA Bapati Jadi kita Saya ekspos pak Selalu berdinas Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Aliman Makmur Menyampaikannya Pihaknya sangat optimis Pada akhir tahun 2022 ini Taman Kota Bangkinang ini Akan tuntas pembangunannya Dan dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat Kabupaten Kampar Khususnya Masyarakat Kota Bangkinang Dan dalam pengawasan Pengerjaan ini Ia secara pribadi Langsung turun tangan Untuk melakukan pengawasan Supaya pengerjaannya Sesuai dan tidak ada lagi Keterlambatan Penyelesaian nantinya Dengan dana berapa nih Penyelesaian nantinya Sekontraannya 2,2 miliar Jadi sisa anggaran Dari sebelumnya Dari sebelumnya Koordinator Komisi 4 DPRD Kampar Repol menyampaikan Dalam rapat dengan pendapat ini Pihaknya tadi Telah memberikan beberapa Masukan Dan kritikan Baik itu terhadap Pengerjaan proyek Taman Kota Bangkinang Yang ditemukan di lapangan Saat sidak sebelumnya Dan ia mengingatkan Kepada seluruh pihak Yang terlibat dalam Melanjutan pembangunan Proyek Taman Kota Bangkinang ini Untuk berhati-hati Dan selalu patuhi Aturan yang ada Disesuaikan seluruhnya Dengan desain yang ada Jangan sampai Nantinya proyek ini selesai Namun bermasalah Dengan hukum Karena ini sudah selesai Kita melanjutkan Maka mungkin Dan sudah selesai lelang Maka kita masuk-masukan kita Tidak bisa lagi kita lakukan Sampaikan Cuma kita hanya memperkuat saja Bahwa pengerjaannya Harus maksimal Tadi di lapangan kita lihat Jadi keramiknya tidak sama Kita ingin terbagi Maka kedepan itu Kita ingin nanti ketika ini Dilaunching Kita ingin diresumikan Semuanya stand by Semuanya sudah Sesuai dengan Gambar yang disiapkan Dengan perencanaan disiapkan Ini apa kita kepada Pihak OPT terkait Baik itu PPTK Pengawasnya Harus maksimal Jangan terulang lagi Kasus yang lama Pengarjanya Tak maksimal Dan ini kan Proyeknya sendiri Sebenarnya Proyek gagal Atau proyek mangkrak Bagaimana nanti Pengawasan DPR Supaya ini tidak Terjadi lagi Iya karena Ini tugas kami juga Mungkin Kemarin ada kelemahan Kemen kita Bahwa soal pengawasan Ini akan Intensi kita Untuk men-check Mungkin sekali seminggu Kita cek Dekat di kota Sambil lewat Dan kita akan Berikan masukan-masukan Sehingga Harapan kita Hasilnya maksimal Dalam rapat Dengar pendapat ini Pihak konsultan Yang sebelumnya Dipercaya Mendesain proyek Taman kota ini Juga diminta Untuk menayangkan Ulang hasil desain Yang telah disetujui Pemerintah Untuk dilakukan Pembangunannya Dari beberapa Anggota Komisi 4 Sempat memberikan Masukan dan kritikan Atas desain Yang ditampilkan tersebut Dari Kabupaten Kampar Antobadai Melaporkan Selamat menikmati